D.P.W. LDI Riau beraudiensi dengan Bupati Indra Giri Hulu, Rezita Meilani Yopi. Dalam kesempatan itu, LDI Riau terus berkomitmen membantu pemerintah melalui delapan program bidang pengabdian. Dalam audiensi, Bupati Rezita Meilani Yopi menyambut baik program LDII yang akan mengangkat potensi wisata dan seni budaya aset daerah Inhu lewat majalah nuansa. Tama-tama tentunya kami pemerintah Kabupati Indra Giri Hulu mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar LDII Provinsi Riau Kabupati Indra Giri Hulu dan tentunya majalah nuansa persadar di kantor Bupati Indra Giri Hulu. Tentunya harapan kami dengan keberadaan LDII di Kabupati Indra Giri Hulu, mari bersama-sama kita jaga, kita lindungi anak-anak generasi muda sekarang. Jangan sampai dengan perkembangan teknologi juga mereka sampai salang jalan. Tetapi juga dengan perkembangan teknologi perlu pengawasan dari kita, perlu pengawasan, perlu bimbingan dari kita bagaimana caranya teknologi ini tidak membuat generasi kita salah arah dengan penggunaannya. Ketua DBW LDII Riau, Imam Suprayogi mengatakan, dalam bidang kesehatan herbal, LDII ingin mengangkat manfaat tanaman herbal yang jumlahnya melimpah di Indonesia, khususnya di Indra Giri Hulu. Di wilayah tersebut terdapat suku talang mamak yang terkenal dengan cara pengobatan tradisional. Jadi kami sedang memikin lab juga di rumah, yang kedepan itu adalah 66 persen daripada masyarakat itu adalah hidup di perkotaan. Yang notabene lahannya adalah sempit, tiada lain adalah inovasi dan teknologi daripada rekayasa kita ini, menjadi pemenangan daripada suatu komunitas itu adalah tiada lain peningkatan inovasi dan SDN. Jadi tantangan terberat dari bangsa ini menurut saya setelah infrastruktur adalah membangun SDN yang tangguh, yang berbasis religius. Nah tentunya dalam hal ini kami daripada LDII itu adalah, spiritnya adalah membangun profesional daripada religius. Bupati Rezita Meilani Yopi segera mengamanahkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Indra Giri Hulu, Jawal Teriang dan Jejaranya, untuk mendampingi LDII. Perjalanan pun dimulai dengan menyusuri Sungai Batang Gansal menuju paling ujung sungai. Di sana terdapat Desa Kecil Bengayawan, tempat suku Talang Mamak tinggal. Masyarakat suku Talang Mamak berbondong-bodong menyambut rombongan dengan membawa bendera merah putih dan menyajikan tarian adat suku Talang Mamak. Selain untuk temu ramah, dialog, dan ekspo seni budaya, para tamu juga menjalin silaturahmi dengan masyarakat setempat. Selain pengobatan herbal, suku Talang Mamak juga mempunyai kekayaan budaya, silat, serta seni tari penyambutan yang unik dan memukau. Tak heran, ratusan wisatawan mengabadikan perjalanan wisata setelah berhasil mengunjungi desa kecil terpencil di paling akhir ujung Sungai Batang Gansal. Di penghujung perjalanan, LDI Iryau turut mengucapkan terima kasih kepada Bupati Rezita Meilani Yopi, yang merupakan Bupati Termuda di Indonesia, karena diberikan kesempatan untuk membantu mempromosikan wisata alam di Inhu. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton.